Halo Assalamualaikum guys, ini lagi di Anu Baik setelah beberapa episode video saya yang lalu tentang parametrik tone control ini Kali ini sesuai janji saya bahwa saya akan coba ulas kenapa sebagian rekan-rekan mengalami kendala yakni berupa dengung pada amplifiernya jika mempergunakan tone control parametrik Yang pertama pastikan terlebih dahulu bahwa sumber dengung yang terdengar pada speaker anda apakah benar-benar disebabkan oleh parametrik atau justru power amplifier anda sendirilah yang kondisinya tanpa dihubungkan dengan parametrik pun sebenarnya sudah dengung Nah kalau sampai demikian, buk umek sampai elek parametriknya ya gak bakalan ketemu solusinya karena yang dengung adalah amplinya tapi yang anda tuduh justru tone control atau parametriknya untuk memastikannya gampang ini kabel yang masuk ke input power amplifier jalur input dengan kron ini anda sambung atau gabung begini bro kemudian dengarkan speaker anda jika ada dengung, maka stop otak atik bagian parametrik jangan menuduh lagi parametriknya yang gak beres sebaliknya jika amplifiernya berhasil dan bebas dengung lanjut inputnya sambung kembali ke output parametrik dan sekarang gantian kabel input parametrik yang anda gabung dengan kron seperti ini kemudian putar potensi level dan volume sampai sakkarmu jika bebas dari dengung dan ngereng maka penyakitnya bukan di parametrik tapi rangkaian lain sebelum masuk ke parametrik ini aku dewi gak ngerti rangkaian apa yang anda pasang sebelum parametrik ini di power anda kalau dengan kondisi seperti ini apalagi jika potensi level dan volume dibuka full terdengar sedikit noise wajar ya bro asal noise nya gak berisik berisik amat dan mengganggu kalau mau suaranya benar-benar senyap berhasil bebas dari ngeses itu harus menggunakan komponen-komponen kelas wahid bro dan kalau komponen yang terpasang adalah komponen kelas pasaran ya wajar gitu ya tapi sebaliknya jika terdengar dengung atau ngereng atau ngerik suara jangkrik jeliteng kemungkinan benar bahwa penyebab dengungnya memang berasal dari parametrik yang anda pergunakan jadi mungkin benar parametriknya yang gak beris ya bro oh ya pastikan juga untuk kabel input dan output ini anda wajib mempergunakan kabel yang seperti ini sekali lagi wajib bro jangan pernah sekalipun untuk urusan signal audio baik pada input ataupun outputnya anda memakai kabel rakit atau kabel serabut seperti ini dan juga mungkin terkesan sepili ya tapi sangat besar sekali dampaknya yakni kabel input dan kabel output ini sebisa mungkin untuk jangan pernah sampai disambung misal karena kehabisan kabel lalu kabel ini di bagian input ini powernya anda sambung lagi misal disini putus terus anda sambung lagi agar cukup kabelnya gitu ya nah ini nih yang rawan menjadikan dengung atau suara ngeri atau ngereng dan sebagainya itu jadi sekali lagi untuk kabel kabel signal audio baik input ataupun output sebisa mungkin jangan pernah menyambungnya harus kabelnya utuh gitu ya oke kalau soal kabel sudah selanjutnya cek tegangan yang dikeluarkan oleh regulator PSU nya harus imbang atau selisih sedikit sih gak apa-apa ya dan pastikan juga jangan lebih dari 15 volt CT kalau ternyata entah itu positif atau negatifnya ada yang lebih dari 15 volt misal tegangan negatifnya ternyata keluar 24 volt ya wajar kalau parametrik yang anda gunakan itu dengung karena IC pada parametrik memperoleh suplai tegangan melebih batas tegangan maksimal yang sanggup diterimanya jika kondisinya seperti ini biasanya IC-IC tersebut mengalami panas dan tentu saja resikonya IC tersebut juga bisa rusak dan rusaknya IC pada parametrik selain menyebabkan beberapa blok seperti bagian bas tidak bisa berfungsi atau bagian middle dan sebagainya juga resikonya terdengar suara dengung yang sangat mengganggu jadi mungkin IC-IC yang bermasalah karena sempat kelebihan tegangan yang tidak normal intinya sederhana saja jika terdengar dengung maka letak masalahnya hanya ada pada pengkabelan khususnya grounding input kemudian tegangan suplai simetris yang harus stabil dan bersih dan tidak ada IC yang jabal atau rusak jika ketika hal tersebut sudah terpenuhi dan masih terdapat dengung seperti komentar yang masuk di video saya yang kemarin yang katanya kalau dicoba di luar box ampli bebas dari dengung tapi begitu dimasukkan ke box amplifiernya atau ke casingnya baru keluar efek dengungnya maka ini sebenarnya masih seputar grounding ya kabel input belum terbungkus serabut ground dengan rapat sehingga rawan terkena interferensi induksi dari trafo solusinya tentu saja atur kabel kabelnya atur kabelnya sungguh nunggu kulahambo penjelasan IPI dan usahakan posisi trafo baik trafo utama untuk suplai power maupun trafo khusus untuk parametrik ini jika memang memakai trafo tersendiri itu sebisa mungkin atur sejauh sejauh mungkin ya dengan rangkaian parametrik ini untuk menghindari efek radiasi dari induksi trafo yang bisa mengganggu kinerja rangkaian untuk PSU sendiri bisa ambil tegangan ekstra yang ada di belakang trafo utama power anda jika tegangan ekstra trafo bukan model CT anda bisa menambahkan satu buah trafo lagi khusus untuk suplai parametrik ini atau sumber tegangan diambilkan juga dari tegangan PSU utama amplifier sebenarnya juga bisa tapi tegangan utama power amplifier itu kan gede bro kalau langsung asal tancap tanpa perlu sedikit diturunkan tegangannya resikonya adalah IC regulator yang ada di blok PSU parametrik terlalu panas bahkan resikonya jebol dan ujung-ujungnya jadi dengung atau menimbulkan kendala-kendala lain jadi untuk lebih memudahkan mencari penyebab atau kendala dengung yang anda hadapi sebaiknya untuk PSU parametrik ini anda kasih trafo terpisah jika nanti semuanya sudah clear baru anda bisa coba-coba hanya memakai satu buah trafo utama saja untuk semua kebutuhan rangkaian amplifier anda terus apa mana ya Bro aduh sebentar lagi macet wis apa ini munikir ah Bro wis sementara segitu dulu kapan-kapan kita lanjut lagi yuk terimakasih yuk terimakasih